Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara request penghargaan Silverify Button dari YouTube. Nah, Silverify Button ini adalah penghargaan yang diberikan oleh YouTube kepada setiap channel yang sudah mendapatkan subscriber dengan minimal 100 ribu subscriber. Nah, jadi jika teman-teman mempunyai channel YouTube, kemudian channelnya sudah mendapatkan subscriber minimal 100 ribu subscriber, maka teman-teman bisa ikuti langkah yang saya lakukan ini untuk mendapatkan penghargaan Silverify Button ini. Oke, kita mulai saja. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kirim email ke alamat ini, creator-support-at-youtube.com. Untuk isi emailnya silakan boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, dan redaksinya pun silakan disesuaikan saja, terserah teman-teman mau pakai bahasa sendiri atau mau menggunakan email seperti yang saya buat ini juga silakan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, saya kirim email pada tanggal 1 Februari 2020 ya. Nah, ini isi emailnya. Jadi, saya memiliki channel YouTube dengan nama Pusat Cara-Cara di mana sudah mempunyai lebih dari 100 ribu subscriber. Apakah channel saya ini berhak mendapatkan penghargaan Silverify Button? Jika saya mohon berikan penjelasan mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan penghargaan itu. Di sini saya tulis nama channelnya Pusat Cara-Cara, kemudian URL channelnya silakan teman-teman tulis di sini. Nah, kemudian setelah saya kirim email yang pertama, ternyata saya langsung dapatkan balasannya pada jam 13. Tadi kan saya kirimnya pada jam 12.59 ya. Jadi, langsung dijawab. Ini kayaknya dijawabnya dengan mesin ya. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Kita lihat di sini, jika ingin menghubungi tim kami melalui email, kami dapat membantu lebih cepat. Jika Anda membalas email ini dengan mencantumkan nama pengelola konten atau URL channel Anda. Nah, jadi dari email ini saya balas lagi. Saya balasnya hanya memberikan ini. Nama channelnya Pusat Cara-Cara, kemudian URL channelnya silakan copy paste saja dari channel teman-teman. Nah, kemudian setelah email ini, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020, saya dapat lagi email seperti ini. Terima kasih atas emailnya dan saya berharap Anda dalam keadaan baik. Sebelumnya, saya ingin minta maaf atas respon yang cukup lama dengan membalas email ini. Dikarenakan kami tidak beroperasi pada hari Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya mengirimkan emailnya pada waktu atau pada saat YouTube sedang hari libur. Nah, kemudian kita lihat di sini, dikarenakan channel Pusat Cara-Cara baru saja mencapai 100 ribu subscriber, maka tim kami memerlukan waktu beberapa minggu untuk menentukan kelayakan channel Anda akan penghargaan berupa silverware kelebatan. Nah, kemudian di sini, jika Anda tidak mendapatkan notifikasi dalam satu minggu ke depan di Creator Studio, maka Anda dapat menghubungi kami kembali untuk menanyakan info tersebut dan saya akan berkonsultasi kepada tim terkait. Nah, ini pada tanggal 3 Februari ya. Nah, jadi setelah saya dapatkan email ini, saya menunggu lagi kurang lebih selama satu minggu. Dan kemudian setelah satu minggu, ternyata saya belum dapat email apa-apa lagi dari Creator YouTube, sehingga saya mengirimkan email lagi ke Creator YouTube untuk kontennya seperti ini. Selamat siang YouTube. Mengenai penghargaan silverware kelebatan, apakah proses review channel saya sudah selesai atau masih dalam proses. Saya sangat berharap channel saya dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ini pada tanggal 10 Februari ya. Nah, kemudian masih pada hari yang sama, saya dapat balasan lagi. Terima kasih sudah menghubungi kembali. Mengenai silverware kelebatan, saya perlu berkonsultasi dengan tim terkait untuk mengetahui kelayakan pada channel pusat cara-cara ANHD ini. Mohon sekiranya Anda menunggu satu minggu ke depan untuk update selanjutnya dari saja. Nah, jadi di sini kita disuruh lagi untuk menunggu kurang lebih satu minggu ke depan untuk menunggu update berikutnya. Ini pada tanggal 10 Februari ya. Nah, tapi ternyata pada tanggal 11 Februari keesokan harinya, saya mendapatkan email ini. Semoga Anda tetap dalam keadaan baik. Tim sudah memberikan kabar dan selamat channel pusat cara-cara memenuhi syarat untuk menerima reward berupa silver pay button. Untuk menukarkan reward, buka website portal penungkaran, lalu masukkan kode penungkaran ini yang saya sensorin ya. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan email seperti ini, itu artinya channel kita sudah layak untuk mendapatkan penghargaan silver pay button. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik link ini yang saya beri kotak ini. Kemudian nanti silakan teman-teman copy kode penungkarannya. Nah, setelah kita klik link yang barusan, kita diarahkan ke halaman ini. Ini kalau pertama kali kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita klik saja akun email yang kita miliki. Kemudian kita klik tombol allow. Nah, setelah itu maka kita akan diarahkan ke website portal penungkaran. Nah, pada halaman ini tinggal kita paste saja kode penungkaran yang sudah kita copy pada email yang tadi. Nah, kemudian di sini untuk verifikasinya tinggal kita checklist saja. Kemudian pada tulisan I agree dan seterusnya kita checklist juga. Lalu kita klik tombol continue. Nah, kemudian pada halaman berikutnya tinggal kita ketikan nama channel yang ingin kita buat pada penghargaan kita. Jadi, nanti pada silver play button-nya kita ingin nama channel kita tertulis seperti apa. Nah, ini saya tuliskan pusat cara-cara. Kemudian klik tombol continue. Nah, pada halaman ini tinggal kita ketikan saja nama lengkap kita, kemudian alamatnya. Jadi, ini adalah untuk detail alamat pengiriman silver play button-nya. Jadi, nanti silver play button-nya akan dikirimkan ke alamat ini. First name itu untuk nama depan, nama belakang, untuk company silakan boleh dikosongkan. Untuk alamat silakan isi sejelas mungkin, sedetail mungkin. Ini kotak, kemudian ini provinsi, ini kode post, dan ini nomor handphone. Kalau sudah, klik continue. Nah, kemudian halaman ini adalah halaman untuk konfirmasi. Jadi, silakan teman-teman periksa lagi apakah dari parameter yang sudah kita isi tadi ada yang salah atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah, kita klik dulu edit my information, kemudian kita betulkan. Tapi, kalau misalnya informasinya sudah benar, tinggal kita klik saja confirm my order. Nah, setelah itu maka nanti akan muncul seperti ini order level-nya silver, kemudian statusnya order. Jadi, statusnya sudah di order. Di sini kita bisa lihat bahwa penghargaannya akan dibuat kurang lebih selama 3-4 hari, kemudian akan dikirimkan kurang lebih 1-2 menit. Nah, setelah tahap ini selesai, biasanya nanti akan ada email ke kita dari YouTube yang kurang lebih isinya adalah seperti ini. Jadi, siap-siap untuk silver fly button yang akan kita dapatkan. Ini masih di hari yang sama pada saat saya mengajukan request ya, tanggal 11 Februari. Nah, kemudian pada tanggal 14 Februari, saya mendapatkan email ini dari YouTube yang menandakan bahwa silver fly button kita sudah selesai dibuat dan sudah siap untuk dikirimkan. Nah, jadi langkah berikutnya, kita bisa buka lagi email yang terdahulu untuk melihat atau untuk membuka link ini, website portal penukaran. Nah, jadi tinggal kita klik lagi, website portal penukaran. Nah, kemudian di sini kita klik pada pilihan check order status. Kita klik. Nah, kemudian nanti kalau misalnya di sini sudah muncul tracking number-nya, berarti paket silver fly button kita sudah dikirimkan. Nah, untuk mengecek status pengirimannya, tinggal kita klik pada pilihan ini, track this shipment. Tinggal kita klik, maka nanti akan diarahkan ke website-nya UPS. Nah, kebetulan di sini silver fly button-nya ternyata dikirim lewat ekspedisi UPS. Nah, di sini kita bisa lihat detail dari proses pengirimannya. Mulai tanggal 13, ini masih di United States, kemudian Finita, kemudian Oklahoma, tanggal 14 masih di Oklahoma, kemudian tanggal 15 di DFW Airport. Nah, kemudian tanggal 16 sampai ke Louisville, tanggal 18 masih di Louisville, kemudian sampai ke Anchorage. Nah, kemudian tanggal 19 sampai di Incheon, Korea, kemudian tanggal 20 sampai di Shenzhen, China, masih di tanggal 20 sampai ke Singapura, kemudian masih di tanggal 20 juga sudah sampai ke Jakarta. Jadi, dari tanggal 13 sampai 20 itu sudah sampai ke Jakarta. Nah, setelah sampai di Jakarta, ternyata statusnya jadi seperti ini. Itu karena setelah sampai di Jakarta, paketnya diantarkan oleh kurir atau paket ekspedisi lokal ya. Kalau kemarin yang saya terima paketnya itu ternyata dikirim oleh kurir JNE. Nah, jadi tanggal 20 sampai di Jakarta, kemudian sampai di rumah saya itu tanggal 22, jadi tidak terlalu lama ya, sekitar 2 hari. Nah, jadi kalau saya perhatikan prosesnya tidak terlalu lama ya, jadi tanggal 11 saya mengajukan request, dan tanggal 22 paketnya sudah sampai di rumah. Dan akhirnya setelah saya menunggu kurang lebih selama 10 hari, paket silver apply button ini sampai juga ke tangan saya. Tapi sebelum saya unboxing, terlebih dahulu saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi semua teman-teman yang selalu setia untuk menonton channel Pusat Cara Cara, terutama bagi kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Karena tanpa kalian, tentunya Pusat Cara Cara tidak akan bisa mendapatkan penghargaan seperti ini. Kemudian terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah memberikan saran, kritik, ataupun masukkannya demi perbaikan channel ini. Mudah-mudahan kedepannya channel Pusat Cara Cara bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi bagi lebih banyak orang. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan, baik di kolom komentar, ataupun email, atau bahkan di whatsapp yang belum sempat saya balas. Itu karena keterbatasan waktu yang saya miliki, karena pagi-pagi saya harus berengkat kerja, kemudian pulangnya sore, kemudian malamnya saya harus menemani orang tua. Nah, tapi mudah-mudahan pada kesempatan lain, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa selalu saya jawab, mudah-mudahan sesuai dengan harapan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai unboxing paketnya ya. Ini paketnya sebesar ini. Ini ya. Ini saya potong saja pakai cutter. Nah, kita lihat isinya ya. Jadi ini tampilan depannya gini, kemudian ini isinya, di paling atas ada pelindungnya, busa seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat lembar paling atas, ini ada ucapan terima kasih dari CEO-nya Youtube ya. Oke, saya simpan, dan ini dia silver clay button yang kita tunggu. Ini saya buka, dibawahnya ini ada lembaran ini ya, kemudian ada juga kartu kecil ini, seperti ini. Oke, kita langsung buka saja paketnya. Dan inilah dia penampakan dari silver clay button miliknya pusat cara-cara. Teman-teman bisa lihat di sini, teksnya presented to pusat cara-cara. For passing 100 ribu subscriber, dibawahnya ada logo Youtube. Kemudian di atasnya ini ada silver play-nya ya, jadi tombol play-nya di atas. Ini timbul ya. Nah, untuk bahannya saya nggak tahu dibuat dari apa, tapi kalau saya lihat ini kayak aluminium ya. Kalau ini saya nggak tahu apakah silver atau bukan ya, kayaknya bukan sih. Tapi kalau kita lihat, sangat mengkilap ya. Nah, di belakang ini, jadi ada tempat kalau misalnya kita mau menggantungkannya pada dinding ya. Seperti ini. Ini tampilan depannya. Oke, sudah cukup ya. Nah, jadi sebagai ucapan, rasa syukur saya atas diterimanya penghargaan ini. Saya akan adakan giveaway ala kadarnya. Untuk giveaway-nya cukup, teman-teman tuliskan nomor handphone pada kolom komentar. Nah, nanti tiga orang yang memberikan komentar pertama akan saya berikan pulsa senilai atau nominal 50 ribu rupiah. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu setia menonton channel pulsa cara-cara. Semoga kedepannya channel pulsa cara-cara bisa lebih banyak lagi, bisa menyediakan konten lebih banyak lagi yang bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel pulsa cara-cara pada video yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!